Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar bersama Politala Sebelumnya perkenalkan Nama saya Dodo Waluyo Disini saya akan menemani teman-teman semua Untuk kegiatan podcast kali ini Yang mana tema dari podcast kali ini Kita mengambil dari mahasiswa Semester awal Atau mahasiswa baru dan juga mahasiswa Semester akhir yang akan wisuda Di tahun ini dari Politeknik Negeri Tanah Laut Dan juga kami terima kasih banyak Untuk teman-teman yang selalu mengikuti Channel dari Politeknik Negeri Tanah Laut Dan selalu mengingatkan Setiap harinya Untuk selalu Mengikuti dan juga jangan lupa Subscribe, like dan juga komen Serta yang paling utama adalah Share ke sosial media kalian Dan juga kami mengingatkan karena kita masih Di Dilanda Yaitu suatu pandemi Yaitu Covid-19 Jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan Yang berlaku Terima kasih Dan juga sekarang kita akan Perkenalkan Gestar kita pada hari ini Yaitu yang pertama ada Nelly Dan yang kedua ada Cheryl Bisa saya hai dulu untuk teman-teman di rumah? Halo Oke terima kasih banyak untuk Cheryl dan Nelly Karena telah menyempatkan waktunya Untuk kegiatan podcast kita kali ini Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Untuk perkuliahannya gimana? Terutama untuk Nelly hari ini Ada perkuliahan? Ada Ada perkuliahan Oke ada perkuliahan Tapi udah Udah izin dulu ya? Oke terima kasih banyak Nah jadi teman-teman Sebelumnya kami memperkenalkan terlebih dahulu Untuk yang pertama ada Nelly Untuk narasumber yang pertama kita Itu dari mahasiswa semester awal Jurusan Akuntansi Dan kedua ada mahasiswa semester akhir Yaitu dari atas nama Syahrul Dari jurusan mesin otomatif Atau teknologi otomatif Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu Dari Nelly Apa aja mungkin yang mau disampaikan Buat teman-teman di rumah? Oke Halo semuanya Halo semuanya Perkenalkan nama saya Nelly Amelia Biasa dipanggil Nelly Umur saya baru 18 tahun Dan saya dari program studi D3 Akuntansi Dan saya alumni Man Tanah Laut Jurusan IPA dulunya Dan hobi saya Menyanyi dan menggambar Oh my god Hobinya sama kayak saya berarti Menyanyi Oke Apa ya mau ditanyain Oh ya alamatnya dimana? Alamatnya di jalan Atilang Atilang? Di mana? Itu daerah mana? Kunyit Kalau di kunyit berarti deket aja disini Iya yang saya dibangin Masih daerah pelehari Kalau nya di Di mana tadi sekolahnya? Man Tanah Laut Man Tanah Laut itu daerah mana? Soalnya Saya juga lain orang peleharit Dan belum terlalu tahu Di mana itu? Itu Man Tanah Laut itu di Matah Oh di Matah Iya Oke terima kasih Mau ada yang disampaikan lagi Atau sudah itu aja? Itu aja Oke Oke dari Sarul silahkan perkenalan dulu Baik Halo teman-teman Para subscriber Politala Perkenalkan nama saya Sahru Ramadhan Dari Prodi Teknologi Otomotif Semester akhir Tepatnya calon wisudawan Tahun 2021 Amin Teman-teman Terus ikuti Channel Politala Dan jangan lupa subscribe Supaya tahu Video-video terkini Dalam podcast Politala Terima kasih Ada lagi yang mau disampaikan Perkenalan mungkin Dari mana gitu Oke untuk alamat Di Sadawit bang Tepatnya Kecamatan Batu Ambar Di Damin Itu lumayan jauh berapa menit Dari pilih hari? Estimasi 45 sampai 50 menit 45 sampai 50 menit Tempuh 35 Kilometer Kilometer Berarti lumayan jauh Lumayan jauh Ngekos kah disini atau gimana? Disini ngekos bang Di Badarjo Oke Ya jadi Sharul ini Merupakan mahasiswa Semester akhir Yang mau wisuda Dan insya Allah Wisuda akan dilaksanakan Bulan berapa? Sudah tahu infonya? Bulan depan Bulan depan Ya tanggal 6 Tepatnya tanggal 6 Tanggal 6 ya Dan juga kami mengingatkan Untuk teman-teman Nanti kita ada agenda Dari Politeknik Negeri Tanah Laut Di akhir bulan ini Kurang lebih mungkin Tanggal 29 Jadi jangan lupa Selalu ikuti info Dari Politeknik Negeri Tanah Laut Dan kita akan memberikan Konten-konten Yang Menginformasi Dan juga Bermanfaat buat teman-teman di rumah Oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Santai aja kita ya Oke Untuk Nelly Kenapa sih milih Politala Sedangkan kampus kan banyak nih Di Kalimantan Selatan Kenapa milih Politala Yang pertama karena jarak ya Jarak ya Dekat dari rumah Dan Sestu orang tuanya Yang dekat-dekat aja gitu Amunjer-urang banjar tuh Supaya ada peganangan Peganangan tuh istilahnya Kayak kerik-kerindangan tuh sama aja Ya kangen gitu Kangen gitu ya Bahasa Indonesia Oh gitu Kalau yang kedua sih Karena saya merasa Ada peluang disini Kayak itu Peluang dari Perkembangan skill Minat dan bakat yang saya punya Mungkin Itu Mungkin itu Dan juga Jurusan sebelumnya kan IPA nih Terusan sekarang jurusan Di Politeknik Akuntansi Mungkin Agak Agak jauh ya Dari jurusan sebelumnya Untuk pembelajaran di Akuntansi Bang bisa ngikutin atau enggak? Alhamdulillah Sejauh ini Sejauh ini bisa Karena Suka ngitung-ngitung juga Oh gitu Memang basicnya Karena hobinya juga suka Di pelajaran perhitungan Gitu ya Jadi enjoy-enjoy Jadi enjoy ngikutin Oke bagus deh Kalau gitu Mudah lancar kedepannya Oke untuk Syaharu sendiri Gimana? Kenapa jadi milih Politala Gitu Baik bang Sedikit cerita Jadi awal Sebelum Masuk Politala Politala Itu Terus terang ya Jujur Tidak ada keinginan kuliah Dan waktu itu Beriringan dengan Ada suatu acara Dan juga Itu salah satu Menjadi kendala Segala untuk Mengurus Pendaftaran kuliah Dan juga alasan mendasar Yang pertama Dekat Di daerah sendiri ya Pak Oh iya Dan juga Karena juga dekat Otomatis Biaya-biaya Ini Bisa diminimalisir Nah Kemudian juga Informasi yang saya dapatkan waktu itu Di Politala Banyak kuota Besiswa Benar banget Dan kebetulan juga Di Politala Ada Jurusan yang memang sesuai dengan basic Yaitu mesin otomotif Sebelumnya SMA-nya Saya SMK Kalau dulu Orang bilang STM Oh ya Jurusannya Jurusannya Sangat berkaitan Teknik kendaraan Ringan Jadi memang sudah ada basic Dari awal gitu ya Betul Oke Ada yang mau disampaikan lagi Mungkin untuk teman-teman Yang sekarang menginjak kelas Tidak SMK Atau SMA SLTA lah Jadi teman-teman Kita Sekarang Ada suatu kebanggaan Di Kabupaten Tanah Laut Mempunyai perguruan tinggi Satu-satunya Jadi teman-teman Nantinya Nggak usah kebingungan Ketika ingin melanjutkan Pendidikan tinggi Nggak usah jauh-jauh Di Politalas aja Masa depan pasti Oke Terima kasih Itu tangan dulu dong Ya bener sekali teman-teman ya Jadi Kenapa Kalau misalkan Yang lebih dekat ada Dan juga berkualitas Harus milih yang jauh Bener nggak? Karena juga Untuk Politalas sendiri Sudah berakreditaskan B Dan juga Hampir di semua jurusan Juga telah berakreditaskan B Dan juga kita membuka Ada Prodi baru Sudah tahu sebelumnya? Sudah? Yang pertama itu Teknologi Pakan Ternak Juga ada TRKJJ Jalan di Jembatan Terus Sanjid Jaringan Itu yang terbaru Oke Yang D3 Ada Akuntansi Teknologi Informasi Dan Agroindustri Oke kita lanjut Untuk selanjutnya Mungkin dari Syahrulu deh Siap Menurut Kamu nih Gimana gitu Pas ketika Tiba-tiba harus Daring gitu Untuk perkuliahan Oke baik Terima kasih Jadi Waktu itu Yang Mana saya masih Berada Dalam Dunia perkuliahan ya Atau sedang dihadapi Yang namanya Perkuliahan Memang Pandemi ini Semacam bencana yang Tidak pernah Terlintas ya Dengan kita semua Dan terkait Perkuliahan online Saya rasa Dari pendapat saya Ini memang kurang efektif Namun Bagaimana lagi Dengan kondisi seperti ini Kita harus Menjaga jarak ya kan Menghindari kerumunan Jadi Saya rasa Tidak ada Salah juga Kita Mengantisipasi ya kan Atau mencegah Penularan COVID-19 Dengan melaksanakan Pegiatan perkuliahan Secara online Oke Perbedaan antara Online juga Offline ini Sangat Berpengaruh Menurut saya Dalam Mahasiswa Mahasiswa Menyerap ilmunya Karena kita ini Politeknik ya Teknik Yang mana Nanti ketika Sudah lulus Itu Sudah didesain Orang-orang yang di lapangan Khususnya untuk Prodi kami Teknologi otomotik Yang Jadi Kendala kami It's okay Untuk penyampaian Materi Materi Mata kuliah Secara online Tidak jadi masalah Cuman yang jadi masalah Praktikum Praktikum Nah Ini Jadi Kami tidak bisa Praktikum itu Secara online Ya kendalanya Keterbatasan Alat Alat praktik Iya betul banget Dan juga Selain Derepeda itu Nuansa 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 Yang sebelumnya Apa Menjadi Suatu Kenyamanan Teman-teman Di dalam dunia Kuliah Ngumpul bareng Kan itu Tidak ada lagi Nah itu aja sih Oke terima kasih banyak Sudah jelas banget Dijelaskan Untuk mahasiswa yang sudah Berpengalaman ya Mungkin kita ke Nelly Dulu Pas di SMA kemarin Sempet daring Sempet online Atau Sempet Sempet online Berarti Satu setengah tahun Gimana rasanya Perbedaannya yang Awalnya dari offline Terus harus ke online Itu gimana Ya Mungkin Sama Kurang lebih Sama Kak Syahrul tadi Dan juga Kalau untuk Kuliah sekarang nih Kuliah sekarang kan Kami mabah nih kan Terus Jadinya Interaksi antar teman Itu kurang Jadi Sulit Perkenalan Enaknya itu Interaksi secara langsung Jadi Lebih ke Teman-teman Dan juga Interaksi ke Dosen-dosen Kan sulit Karena Kalau misalkan Kita informasi Yang kurang jelas Kalau harus Lewat gadget Agak susah Kalau tidak langsung Tatap buka Oke terima kasih Ada yang disampaikan lagi Terus Saat offline Eh Saat online itu Kan kami tuh Terkendala jaringan Jadi Saat Saya pribadi ya Kan jaringan di rumah itu Kadang-kadang baik Kadang-kadang Bad Kayak gitu Jadi Saat Dosen menjelaskan Kadang-kadang Ketinggalan penjelasan Gara-gara jaringan Gitu Jadi Jadi loading Jadi Kadang-kadang Gak nyambung Gitu kan Dengarnya Gara-gara Pas di tengah-tengah Anggapannya Oke Itu sih kendalanya Memang agak sulit juga Apalagi Teman-teman yang Rumahnya Agak susah Gitu ya Jaringannya Oke terima kasih Ada lagi Yang mau disampaikan Oke terima kasih Kita ke pertanyaan selanjutnya Gimana sih Pengalaman yang paling berkesan Mungkin dari Nelly dulu ya Pengalaman yang paling berkesan Untuk Nelly Kalau nya di Politeknik Mungkin belum Ya Belum terlalu ada Pengalaman gitu Kalau misalkan dari SMA Yang bisa di sharing Untuk teman-teman di rumah Supaya Orang-orang yang Kan ada nih Orang-orang yang Benar-benar aktif Dalam hal Apapun itu Kayak organisasi Itu kan pengalamannya Lebih banyak Dan juga ada yang Kenderung dia Cuma kuliah Ataupun sekolah Gitu Untuk Nelly sendiri Gimana Apakah ada pengalaman Yang berkesan Pengalaman paling berkesan Mungkin yang di The Voice Kemarin Hah serius Sudah pernah ikut The Voice Iya Mungkin lebih disitu Itu SMP sih kak Masih MTS Oh The Voice Kids berarti Iya kids Masih Itu sih pengalaman paling berkesan Itu gimana Itu maksudnya Lewat jalur Apakah dia kan ada Audisi online Ada juga audisi yang Langsung gitu Offline Iya itu Langsung Jadi kemarin itu Dapat informasi Dari temen-temen kan Di Banjar itu Di radio apa Saya lupa Ada audisi The Voice Nih Nel Katanya kayak gitu Terus Coba ikut dong Terus Ternyata didukung Sama keluarga nih Coba-coba aja Padahal belum pernah Lomba-lomba nyanyi gitu Ya jenis saya baru tau Lanjut-lanjut Jadi Ya ikutin aja gitu Padahal gak ada pengalaman sama sekali Di bidang nyanyi gitu Terus ikut-ikut Banyak tuh persertanya Terus ternyata Lolos? Beberapa bulan setelahnya Dipanggil lolos Tiga orang dari Kalimantan Selatan Terus? Jadi Audisi di Audisi di Jakarta Kemarin itu Keren hitung tangan lu dong Kakak juga pernah tuh ikut Indonesian Idol Lolos disini juga Lolos disini juga Cuma yang dikirim ke Jakarta Dua orang kalau gak salah Kan di seleksi gitu ya Terus habis itu pengalaman disana gimana? Jadi mau menyampaikan sedikit ya Untuk temen-temen ya Nah jadi temen-temen Misalkan nih Dari rumah Eh temen-temen di rumah yang punya bakat Terus Mau tersalurkan Jangan malu Karena kita Apa ya Banyak Acara-acara Yang bisa menyalurkan Bakat kita Atau hobi kita Contohnya kayak Nelly nih Yang hobinya nyanyi Sudah masuk dulu Itu keren banget Ada lagi Terus disana gimana? Ketemu juri yang udah terkenal gitu ya? Iya Terus disana Tentunya ketemu temen-temen Dari berbagai provinsi Yaitu Perbedaan latar belakang Jadi kayak asik aja gitu kak Temu temen-temen bareng gitu Terus ketemu orang-orang hebat Kayak Kak Indra Ajis Pengarantar Sempet ketemu Sempet ketemu Terus The Virgin The Virgin Tulus Itu pas blind audition Ada yang milih? Enggak Enggak ada yang milih? Bad banget Iya Kenapa? Padahal suara kamu kan Kayak unik gitu Karena kan Mungkin Ada kesalahan milih lagu Mungkin ya Iya Kayak saya Disuruh nyanyi lagu rock Padahal gak bisa lagu rock Gitu Dan juga Gak ada perkenalaman sama sekali Di bidang nyanyi Jadi mungkin Kita mungkin lanjut nanti ya Untuk ini Kayaknya banyak banget yang perlu saya tanyain Oke Untuk share lo sendiri Gimana pengalaman yang berkesan Terutama di perguliahan Karena Sudah banyak banget pengalaman kali ya Tertama di organisasi Gimana? Terima kasih Bang ya Iya Sama-sama Yang pertama Mungkin ini saya Lebih berbicara ke event ya Atau kegiatan Kegiatan organisasi Jadi selama hidup di kampus Kurang lebih 3 tahun Cukup banyak memang pengalaman yang saya dapatkan Ini Lebih Di luar akademik ya Bang ya Nah Di luar akademik Di pengalaman-pengalaman Yang memang Saya dapatkan itu Di sebuah organisasi Di sebuah organisasi Cerita sedikit Waktu saya PKKMB Bang Ini termotivasinya saya nih Bang Termotivasinya saya Ingin juga bergabung dalam organisasi Dalam kampus Waktu PKKMB Angkatan saya kan itu Mas offline ya Bang Offline Bener Itu masih jauh Corona Pas awal Corona kalian itu Kalau gak salah Pas semester 3 atau 4 atau 5 Semester 4 4 ya Itu masih offline Dan disitu untuk Teman-teman panitia Teman-teman panitia PKKMB itu Rata-rata dari senior semua Yang mana itu delegasi Dari masing-masing organisasi Dalam kampus Bukan atau Armawa Nah Kemudian Berlangsung PKKMB Dan teman-teman panitia tadi Yang mengenak Dengan gagahnya Mengenakan baju PDH Ya kan Yang tulisannya Lembaganya masing-masing Atau UKM Dengan vokal yang bagus Bang Nah Dengan public speaking yang bagus Dari situlah Timbul Keinginan Motivasi ya kan Tanya aku perlu di ganjau Pengen juga Kayak Teman-teman panitia Atau kakak-kakaknya Yang jadi pandi Dan kemudian Setelah itulah Saya Berkeinginan Bang Dan itu Semangat sekali waktu itu Pengen bergabung Bertanya-tanya Yang jadi dasar Ikut organisasi waktu itu Ini Bang Pengen ngomong depan umum ya Public speaking Untuk memperbaiki public speaking Soft skill Kalunya bahasa Nah itu Jadi dengan Knowledge Dengan dasar itulah Saya bergabung Nah ternyata Selain daripada Tujuan awal itu Pengen memperbaiki public speaking Ketemu hal yang lain Nah Lain ya Seperti contoh Bagaimana sih Mengkoordinir Orang Bagaimana sih Mengembang tanggung jawab Dengan hal-hal kecil Dan banyak Lain sebagainya Sepengalaman Yang mungkin langsung saja Pengalamannya Dalam organisasi Organisasilah Yang Mengantarkan saya Dalam arti Yang pertama Dengan adanya Organisasi Saya bisa Membuka relasi Yang pertama Buka relasi Banyak teman Ya kan Juga Bisa keluar daerah Ataupun provinsi Sudah pernah? Alhamdulillah Beberapa Provinsi Yang pertama Pernah ke Malang Nah Enak Genjel aja Di Universitas Brawijaya Itu Mewakilin Organisasi apa? Waktu itu Ada Kegiatan Ini bang Acara Kegiatan ini Himah Oh Himah Tekn mesin waktu itu Terus Itu Gak lama ya Semacam kayak Musawarah gitu Ada lagi selain itu? Kalteng Kalteng Terus kemudian Ke Jakarta Pernah juga Makassar Terus yang terakhir Kemarin itu Kambun Ke Ambon Ke Ambon Nah Ambon Manisa Jadi dengan itulah Selain daripada Mendapatkan teman banyak Relasi banyak Juga tahu Daerah-daerah Yang memang Bagian dari Indonesia Ya harapannya Kedepannya Semua Daerah atau provinsi Amin Dan juga Teman-teman di rumah Jangan sampai Apa ya istilahnya Meninggalkan Kesempatan ini Gitu ya kan Tapi memang Agak susah juga ya Karena kita Covid sekarang Untuk Berkegiatan Terutama di luar daerah Betul sekali Ada lagi mungkin Pengalaman Yang berkesan Atau Yang berkesan lagi Mungkin Satu organisasi Yang saya sebutkan Emang ya Ini mungkin Saya rasa Pengalaman Cukup mahal Kenapa demikian Jadi ada Satu Ya tepatnya UKM ya Bungi Kediatan Mahasiswa Nah Disini ada Pengalaman mahal Sangat mahal Mungkin jarang lah Teman-teman Bisa mendapatkan Ini Waktu itu Pendidikan Pendidikan Dasar Resimen Mahasiswa Disitulah Pertama kalinya Bisa mengangkat Angkat senjata Nah senjata M16 itu bang Sebelumnya memang Gak terpikir Apa gimana Atau pengen Keinginan ada Waktu itu Jadi Ya Enggak Enggak sempet Terlintas juga Pada pendidikan itu Megang Senjata Angkat senjata Juga belajar menembak Selama beberapa hari Nah itu Itulah Sudah 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 Ya udah Merasakan lah Dimana Para TNI Menjaga negeri ini Angkat senjata Berperang Sudah tergambarkan Disitu Oke Terima kasih banyak ya Untuk Sahrul ya Banyak banget Mungkin pengalaman Dari Sahrul ini Banyak juga yang mau Dijelaskan Tapi karena kita Terkondisi waktu juga Mungkin kita Berlalik Pertanyaan selanjutnya Nah jadi teman-teman yang mau Istilahnya mau berbagi pengalaman Terutama dari mahasiswa baru Terutama dari jurusan teknologi Apa nih? Otomotif Mungkin bisa hubungi Kak Sahrul aja Apa nama Instagramnya ada? Sahrul RMD Sahrul RMD Nah mungkin mau sharing-sharing gimana Tentang jurusan kalian It's okay Langsung ke beliau Kalau nya Instagram Nelly Bisa dipromosikan juga Instagram Nelly Nelly A.N.L.A.N.I.S.K Untuk terutama dari teman-teman yang mau belajar nyanyi Yang pengen menyalurkan bakatnya Disilahkan ke Nelly Ke saya juga boleh Oke kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya Untuk pertanyaan selanjutnya Tentang organisasi nih Udah dijelaskan banyak dari Sahrul tadi Kita kan ada di Kampus Politala Beberapa organisasi yang memang Diperuntukkan untuk mahasiswa Untuk mengembangkan Terutama dari soft skill mereka Itu disebut Ormawa ya Organisasi mahasiswa Atau UKM juga Unit kegiatan mahasiswa Nah menurut kalian Penting gak sih organisasi Untuk teman-teman di rumah gitu Untuk teman-teman mahasiswa baru gitu Terus untuk Nelly dulu deh Nelly Masuk kesini udah ada join organisasi atau belum? Yang sekarang nih Belum ada mas Belum ada Tapi udah ada ancang-ancang Pengen masuk organisasi apa? Himpunan mahasiswa? Udah dibuka pendaftarannya? Belum masih Oh belum dibuka Iya belum dibuka mas Oke Nah jadi Memberitahukan nih ya Teman-teman di rumah Mungkin ada beberapa Yang belum tahu Jadi di Politeknik Negeri Tanah Laut Itu ada satu organisasi Yang memang mengayomi Dari setiap jurusan Itu namanya Himpunan mahasiswa Dia ada dari Akuntansi ya Dari teknologi Otomatif juga ada Kalau nya dari UKM Ada yang mau Berminat? Banyak nih orang UKM Di Politeknik nih Yang mungkin bisa Mengembangkan soft skill dari Nelly Atau belum ada Dapat kabar? Belum Oh belum ya Jadi belum ada ancang-ancang Memasuk kemana Mungkin segera Kalau nya dari Syahro Penting gak sih Sebenarnya organisasi itu? Menurut saya Organisasi Ketika Berada Di dunia Kampus ya Itu sangat penting Kenapa demikian? Organisasi ini Adalah Suatu media Yang Sebelum sudah Saya singgung Salah satunya Seperti yang disampaikan Bang Dodo tadi Membangun soft skill ya Soft skill Disitulah Public speaking Ya kan Lebih baik Kemudian Mampu mengkodinir Nantinya Juga Bisa Mengemban Tanggung jawab Tanggung jawab Dengan hal kecil Dan juga Ini ya Bukan berarti Organisasi Saya katakan Penting Terus Kuliah ini Ditinggalkan Atau terbengkalen Terlalu aksi Bukan begitu Maksud saya Itu penting Dalam konteks Kuliah Juga jalan Organisasi Juga jalan Beriringan Atau Ya Lebih Kedepankan Tetap Perkuliahan Karena Kenapa Tugas pokok Kita Masuk Di Perguruan tinggi Itu apa? Kuliah Kan? Nah Itu Jadi Saya Mengistilahkan Ini Sebagai Penunjang Nantinya Ketika Sudah Lulus Dihadapi Dunia kerja Bagi teman-teman Ya kan Teman-teman Terus yang Mas Yaudaro Saya menyarankan Ya Ikutilah Organisasi ya Atau Sering disebut UKM Ormawa Ya Betul Jadi Jangan sampai Lupa juga Dengan perkuliahan Saling Timbang ya Beriringan Organisasi Oke Perkuliahan Juga oke Oke Terima kasih Nah That's good Jadi Gimana ya Menambahkan sedikit dari Syahrul ya Sebenarnya Organisasi itu Kalau menurut Saya juga Penting banget Karena Kita Kalau nya cuma Di perkuliahan Kita cuma dapat Istilahnya Hard skill aja Sob skill kita Gak dapat Sob skill kita gak dapat Jadi Untuk Belajar kita Berkomunikasi Dan juga Belajar untuk Mengkoordinir Suatu Apa istilahnya Organisasi juga Dan memang Sangat Bermutu gitu Berguna bagi kehidupan Itu Memang harus Ikut organisasi Dan juga Cara Memanajemen Waktu Itu kita dapat Juga dari Organisasi Nah dari Organisasi juga Apa ya Kita dapat Berkomunikasi Dan juga dapat Orang-orang yang Istilahnya Orang-orang baru Cara kita berkomunikasi Dengan orang-orang baru juga Dan orang-orang hebat Itu Saya yakin dari Organisasi juga Oke Untuk pertanyaan terakhir ya Karena Sudah juga Durasi Sudah Sudah Sampir setengah jam Tentang harapan Mungkin ke Nelly dulu ya Nelly kan baru masuk nih Di Politeknik Negeri Tanah Laut Harapan Nelly ke depannya Gimana nih Untuk Terutama dari perkuliahan Atau gimana Terserah deh Harapan dari Nelly Untuk Nelly sendiri Iya Untuk Nelly sendiri Harapan yang pertama sih Semoga Lebih berkembang Di Perkuliahan ini Dan juga Mampu Membalanskan Antara Akademik Dan Non-akademik Yang Nelly punya Skill-skill yang Saya punya gitu Ya lebih ke situ sih Kak Jadi skill tuh gak boleh ditinggalin juga ya Terutama dari Nyanyi juga Nah kebetulan Nelly juga Sering kayak Even-even gitu kan Nyanyi di Perkirp pernikahan Gitu kan nyanyi di Apa istilahnya Kayak angkringan juga Gitu Untuk nambah-nambah Ada lagi mungkin harapannya Harapannya Ya mungkin itu aja Itu aja Oke Mudah-mudahan Nah ada target IPK gak Kira-kira Untuk ke depannya Tau IPK kan Iya tau Indeks prestasi Iya lo gak salah ya Target pastinya lah Kak Berapa? Empat Iya Empat Kalau bisa Kalau bisa Amin Kita aminkan Baru-baru Bisa kok Kalau nya belajar Oke Dari Syarul sendiri Kalau Syarul ada tambahannya nih Kalau Syarul kan harapan buat Syarul sendiri Sama harapan untuk Politala kedepannya gimana gitu Kan kita kan Politala nih mau masuk ke umur Berapa? 12 tahun 12 tahun nyalam ya Ya itu 12 tahun di belakang ada Takut salah Nah mungkin ada harapan-harapan kedepannya Supaya Politala lebih maju lagi Amin Ya Rabbah Alamin Baik Terima kasih Bang ya Jadi yang pertama ke diri sendiri dulu ya Bang ya Iya betul Ini Saya ataupun Angkatan kami Sudah Bisa dihitung Beberapa pekan lagi Kami sudah melepas Status yang namanya Satu bulan bersama Dan juga Transisi ya Transisi dunia Dengan arti Dunia kampus Kemudian Akan nantinya Dari dunia kerja Nah Jadi harapannya untuk diri sendiri Yang pertama Setelah lurus ini Segera mungkin Segera mungkin Mendapatkan Pekerjaan Bang Amin Nah pekerjaan yang memang Sesuai dengan basic nih Bang Amin Memang berkaitan dengan Bidang Yang saat ini diluti Selama 3 tahun Iya betul Dan kemudian Selain daripada itu Ya doakan Mungkin gak butuh waktu lama Saya juga ingin Melanjutkan pendidikan tinggi juga Amin S1 S1 ya Sama dengan saya Nanti dimana Nanti yang jelas Setelah Lulus ini Untuk politala tercinta ini Untuk politala tercinta ini ya Untuk politala tercinta ini ya Banyak memberikan Banyak memberikan hal-hal yang memang Dirasa ini perlu Bagi kami untuk depannya Yang pertama Ilmu Ilmu yang Selama ini diberikan selama 3 tahun Terima kasih Banyak pada politala Harapannya Adalah semoga politala Ini sudah menginjek Berapa tahun 12 tahun 1 dekat lebih lebih Nah ini harapannya yang dijalan Makin Maju bang Dan juga makin banyak Dikenal orang-orang Dan juga makin banyak Mahasiswanya Juga mahasiswa Putra-putra daerah ini Bukan melarang sih Selagi ada yang dekat Kenapa harus yang jauh Dan juga selagi yang dekat itu Berkualitas Kenapa harus milih yang jauh Bener gak? Kalau berbicara Apa ya Agreditasi B ya sudah Cuma menurut saya Hal itu gak jadi masalah Namanya emas Ditanam Dimanapun Tubuhnya pasti emas Jadi jangan khawatir teman-teman Jadi Pilih yang dekat aja Terus kemudian Selain depan itu Lebih baik lagi Dalam hal Silabus ya bang Atau kurkulum Iya berbicara Dan juga harapannya Pandemi segera berakhir Agar supaya Teman-teman masyarakat baru Juga semester bawa saya Segera bisa melaksanakan Perkuliahan Offline 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 ya Amin Ya Rabbul Alamin Oke terima kasih banyak untuk Syahrul dan juga Nelly Yang mana hari ini Nelly ya Ada perkuliahan Mohon maaf Bapak Ali Karena diambil Mahasiswanya satu Untuk join disini Karena kita Sebentar lagi Akan Melaksanakan acara Inti Acara inti ya Dari politik Politeknik negara laut Yaitu Disnatalis Yang ke-12 Dan juga mungkin Nanti ada Acara celebrating Untuk Kegiatan dari Disnatalis Terima kasih untuk Nelly Dan juga Syahrul Tepuk tangan dulu dong Untuk kita Oke demikian Yang telah disampaikan oleh teman-teman kita Gestar kita Mudah-mudahan teman-teman di rumah Mendapatkan informasi Yang bisa Bermanfaat Dan juga berguna Untuk teman-teman semua Terutama dari mahasiswa Baru Politeknik Negeri Tanah Laut Yang memang belum terlalu mengenal Apa itu Politeknik Negeri Tanah Laut Apa aja sih kegiatan-kegiatan Yang ada di Politeknik Negeri Tanah Laut Terima kasih banyak Dan selalu mengingatkan Jangan lupa Selalu pantengin Youtube channel Politeknik Negeri Tanah Laut Semua sosial media Dari Politeknik Negeri Tanah Laut Mulai dari Instagram TikTok Facebook Dan juga Youtube Ini Yang kita Lagi bikin konten ini Youtube channel Politeknik Negeri Tanah Laut Dan juga saya mengingatkan Untuk teman-teman di rumah Selalu mematuhi Protokol kesehatan Dan juga 3M Oke terima kasih banyak Dari kami demikian Podcast hari ini Saya Dodo Waluyo Memohon maaf Apabila terdapat kesalahan Dalam Melaksanakan Podcast ini Saya akhiri Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye